Hi everyone, it's your girl Jacqueline Mungkin kalian sudah tahu kalau di Desember tahun 2021 Aku ada bikin Best of Skincare 2021 Dan aku ada yang nanya kalian, kalian mau nggak Best Sunscreen 2021? Dan ada yang mau, dan aku juga pengen bikin video ini So here we go I know, I know, bikin Best of 2021 di bulan Februari tuh agak telat But it's better than nothing, I guess Aku pengen banget bikin ini di bulan Januari kemarin Tapi aku lagi sibuk banget karena kuliah di bulan itu Maka aku pengen fokus ke kuliah, jadi baru sempat sekarang Oh iya sebelum kita masuk ke videonya, aku pengen ingatin dulu Kalau pilihan ini adalah sesuai preferensi aku Dan apa yang aku suka dan cocok di kulit aku Untuk tipe kulit aku sendiri yaitu normal to oily combination Jadi daerah T-Zone ini sangat oily Tapi daerah lain seperti pipi dan dagu itu normal Jadi selama dari aku mulai skincare Aku udah agak banyak nyoba sunscreen Dan ini dia yang menurut aku terbaik Jumlahnya ada 5 So yes, dari sekian banyak sunscreen yang aku coba Cuman 5 yang bisa aku bilang kayak Oke, this is something that I will repurchase later on Dan ya, itu aja intronya Oh ya, jangan lupa nonton follow social media aku Yaitu AJ Mavidon And feel free to follow my social media If you want to know more about me So ya, itu aja Dan kita akan mulai dari yang paling bawah terlebih dahulu Baiklah, untuk urutan kelima Diduduki oleh sunscreennya L'Oreal Lebih tepatnya L'Oreal UV Defender Serum Protector Yang matte and fresh Yang warna hijau Tosca ini Jadi sunscreen ini merupakan hybrid sunscreen Yang berarti campuran antara physical atau mineral Dan juga chemical sunscreen Untuk teksturnya sendiri Dia merupakan cream Dan sangat mudah untuk disebar Dia kekurangannya tuh ada alkohol dan nut Jadi untuk kalian yang sensitif terhadap alkohol Mungkin bisa pikir-pikir lagi Tapi untuk ingredients unggulnya Dia ada tocoperol yaitu vitamin E Ginger root extract Dan juga glycerin Oh ya, untuk STF-nya dia tuh SPF 50+, PA++++ Jadi plus-nya ada 4 Untuk finish-nya, menurut aku dia tuh Finish-nya lebih kesatin daripada matte Dan terasa lumayan licin di muka Makanya aku prefer ditimpa pake bedak Kalo misalnya aku pake sunscreen ini Oh ya, sunscreen L'Oreal ini Sudah pernah aku review tersendiri Dan kalian bisa klik di sebelah sini Oh ya, sunscreen-sunscreen ini Ada yang sudah aku review Dan aku bakal taruh kayak sebelah sini Kalo misalnya aku udah pernah review Baiklah, sekarang kita masuk ke urutan keempat Dan urutan keempat ini diduduki oleh Glow Labs Physical Sunscreen Jadi untuk sunscreen ini Aku dikirimin oleh Glow Labs But I really like this Makanya aku masukin ke video ini Best of Sunscreen 2021 Seperti namanya Dia ini 100% mineral sunscreen Dan sunscreen filternya itu Titanium Dioxide Dia teksturnya tuh krim gitu Dan dia tuh sangat mudah untuk disebar Dan terasa sangat ringan di wajah Dan meskipun dia tuh 100% mineral sunscreen Dia tuh white cast-nya minim banget Tapi untuk dari segi oil control Murut aku dia biasa aja Kalo kalian pengen lebih kayak Montrol minyak Kalian bisa tambahin bedak Di daerah T-zone Atau daerah yang lebih sering berminyak gitu Sayangnya disini gak bilang ya Dia itu SPF berapa Cuman kalo gak salah Di Instagramnya itu Dia tuh SPF 50 PA++++ Kalo gak salah Saran untuk Glow Labs Sebaiknya ditulis Produk ini SPF-nya berapa Dan PA-nya berapa Karena itu informasi yang sangatlah penting Karena contohnya aku Sebelum aku beli sunscreen itu Pasti aku liat dulu Dia SPF-nya berapa Dan PA-nya berapa Kalo misalnya dia terlalu rendah Aku gak bakal beli Untuk finish-nya Dia tuh kayak healthy glow finish Dan gak terasa licin di muka Which is a plus point for me Dan dia juga gak peeling Oh ya plus info Semua sunscreen di video ini Gak ada yang peeling Untuk ingredients unggulnya Dia tuh ternyata banyak banget Jadi ada Nisenamide Centella sciatica extract Green tea extract Beetroot extract Bisa bolol Dan lain-lainnya Dia isinya 30ml Dan harganya tuh Kalo gak salah 90 ribu Pokoknya di bawah 100 ribu gitu Lanjut ke urutan yang ketiga Dan untuk yang ini Dia tuh harganya Paling affordable Daripada yang lain Dan sunscreen ini adalah Hanasui Collagen Water Sunscreen SPF 50 PA++++ Jadi aku beli produk ini Karena kelacunan oleh Dr. Z di TikToknya gitu Dan sunscreen ini merupakan Chemical sunscreen Dengan 5 chemical filters Aku baru coba ini Di akhir tahun 2021 Tapi aku udah suka banget Karena dari segi teksturnya Dan juga finishnya tuh Menurut aku cocok banget Dan juga dia Sangat-sangat lah affordable Untuk teksturnya Dia merupakan gel watery gitu Kayak namanya Collagen Water Sunscreen Dia juga sangat gampang Untuk disebar Dan finishnya tuh Kayak healthy glow gitu Oke jadi biasanya Chemical sunscreen itu Finishnya tuh kayak Licin-licin gitu kan Tapi yang ini tuh Gak terlalu licin Which is something That I really-really like Karena aku personally Kurang suka Kalau misalnya sunscreen itu Terlalu licin Karena murid aku tuh Kayak gak nyaman aja Di wajah normal To oily aku Untuk ingredients unggulnya sendiri Dia ada Collagen Water Seperti namanya Dia juga ada Sodium Hyaluronate Dan juga Muckwort Extract Untuk kekurangannya Dia ada Ethanol Dan juga Fragrance Tapi dia aku tuh Aroma fragrance itu Kayak soft banget Malah aku suka sama aromanya I don't really mind that Untuk Ethanolnya tuh Pas awal-awal gak keciuman sama sekali Tapi seiring berjalannya waktu Mulai kecium sedikit Ethanolnya Tapi dia tidak menimbulkan Reaksi negatif ke kulit aku Which is very good Karena aku pernah nyoba skincare Yang ada kayak Alkoholnya gitu Dan itu bikin kulit aku Lebih kering Sekarang terasa panas Atau juga gatel Tapi yang ini enggak So ya Jadi kalo misalnya kalian gak sensitif Terhadap parfum Ataupun alkohol Kalian gak perlu khawatir Sama sunscreen ini Baiklah Sekarang lanjut ke sunscreen terbaik Yang kedua Dan untuk sunscreen ini Dari Something Yaitu Something Holy Shield Comfort Corrector Sunscreen Serum S550 Plus TA Plus 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 Sunscreen ini juga Udah pernah aku bikin reviewnya Jadi kalian tinggal klik aja Di sebelah sini Kalo kalian pengen nonton Full reviewnya Seperti namanya Dia ini 100% mineral sunscreen Dan sunscreen filternya tuh Zinc Oxide Dan juga Titanium Dioxide Untuk teksturnya Dia tuh merupakan krim berwarna Tosca Dan warna Tosca ini Fungsinya untuk meredakan Tampilan kemerahan di wajah Soalnya di spektrum warna Warna Tosca itu Berlawanan sama warna merah Untuk finishnya Dia tuh kayak satin matte finish gitu Dan oil controlnya oke banget Meskipun dia ini 100% mineral sunscreen Tapi dia white case-nya tuh gak parah Dan dia juga terasa ringan di kulit Untuk yang greenish unggulnya Dia tuh ada banyak banget Ada tocoperol yang merupakan vitamin E Ada kafein Linoleic acid Horse chestnut seed extract Anthemis nobilis flower extract Dan lain-lainnya Oke finally Last but not least Adalah sunscreen yang paling aku suka Yang menurut aku The best of the best sunscreen Yang selama ini aku pernah coba Buat kalian yang selalu nonton video aku Pasti kalian sudah tau ini sunscreen apa Dan buat yang kalian belum tau Sunscreen ini adalah Azarin Hydrosuit Sunscreen Gel SPF45 PL++++ So yes ini dia sunscreen yang favorit aku Menurut aku ini the best Untuk kulit normal to oily skin Dia ini merupakan chemical sunscreen Dan ada 3 chemical filtersnya Untuk teksturnya Dia merupakan gel putih Tick gitu Gampang banget untuk disebar Dan terasa adem banget di kulit Jadi pas aku rekam Birol itu Tangan aku kan kena matahari Untuk kasih lihat tekstur-tekstur sunscreen itu Dan aku nyobain si Azarin ini Kayak udah pas tangan aku udah mulai panas gitu Dan pas aku olesin ini Ke tanganku Langsung terasa adem banget Padahal ini gak ditaruh di kulkas Dan udah ditaruh kayak di suhu ruangan gitu Tapi dia tetap terasa ademnya Dan aku pun juga merasakan hal yang sama Karena kalau misalnya aku reply sunscreen di siang hari Kadang-kadang kulit aku tuh sudah kayak Agak panas atau merah gitu Karena kena matahari Dan kalau misalnya aku reply pake ini Langsung terasa adem banget Which is something that I really really like From this sunscreen Untuk Fidesha sendiri Dia itu matte Dan oil control-nya oke banget Untuk sunscreen ini Dia juga lumayan banyak Untuk ingredients unggulnya Dia ada Niacinamide Aloe vera ekstrak Green tea ekstrak Cucumber ekstrak Pomegranate ekstrak Alantoin Panthenol Dan lain-lainnya Untuk harganya tenang aja Dia masih termasuk affordable Karena harga itu kayak Rp50.000-Rp60.000 Dan isinya Rp50.000 May later Oh iya aku juga udah pernah bikin Full reviewnya sunscreen ini Dan tinggal klik aja di sebelah sini Dan kalau kalian pengen beli produk-produk Yang sudah aku sebutkan di video ini Kalian tinggal klik aja Link di description box Sudah kesediakan yang disitu And please keep in mind Those are affiliate links Alright itu dia Best of sunscreen Tahun 2021 versi aku Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Dan sekali lagi Kalau kalian pengen beli produk-produk Yang aku sebutkan tadi Tinggal klik aja Link di description box Kalau video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa untuk dikasih like And if you like my content Then please consider subscribing To my channel It helps a lot So yeah That's it And I'll see you guys On my next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax